Al-Fatihah Karena Rasul itu adalah Sebagai mana firman Allah Ta'ala Kelanjutannya Dan barang siapa Berpaling maka Tidaklah kami mengutusmu Wahai Rasulullah sebagai Pemeriksa dan sebagai pengawas Untuk mereka Lalu apa tugas Rasul Di dalam ayat yang lain Tidak ada kewajibanmu Kecuali menyampaikan saja Dalam ayat yang lain Tidak ada kewajiban Rasul Kecuali sebagai Penyampai yang menjelaskan Jadi tugas Rasul adalah Menyampaikan Manakala tugas Rasul itu menyampaikan Maka hukum dia Yaitu hukum yang beliau bawa bukan dari beliau sendiri Tetapi dari apa Al-Mursilnya dari Yang mengutus beliau yaitu Allah Maka barang siapa taat kepada Rasul Yang terpercaya itu Bukan sembarang Rasul beliau ini Barang siapa taat kepada Rasul tersebut Maka berarti dia taat kepada yang mengutus beliau Berarti apa Yang durhaka kepada Rasul itu Berarti dia telah durhaka kepada Allah Sebagaimana pembahasan tentang ayat-ayat yang Kita telah baca sebelumnya itu Ini menunjukkan bahwasannya Ketaatan kepada Rasul itu mutlak Sebagaimana ketaatan Allah juga mutlak Sebagaimana ini juga Telah kita bahas Dari ayat-ayat yang sebelumnya Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Dari Jabir radiyallahu anhu Akhir-akhir dari kisah mimpinya Rasulullah Ketika didatangi para malaikat itu Para malaikat itu mengatakan Apa Man ato'a rasul faqada'a to'a Allah Barang siapa taat kepada Rasul Maka dia telah taat kepada Allah Juga Rasulullah bersabda Di dalam hadis mutfaqan alaih Dari Abi Hurairah radiyallahu an Man ato'ani faqada'a to'a Allah Barang siapa taat kepadaku Maka sungguh dia telah taat kepada Allah Barang siapa durhaka kepadaku Maka sungguh dia telah durhaka kepada Allah Ini menunjukkan apa Kita harus menjaga sunnah-sunnah Nabi Karena apa Sunnah ini Yang memang dia adalah sunnah Bukan kalam Nabi yang Kemudian Nabi sendiri apa Merujuk darinya Bukan Tapi maksudnya adalah sunnah yang mustatirrah Itu adalah dari Allah Maka kita harus taati itu Karena Taat kepada sunnah Nabi Hakikatnya adalah taat kepada Allah Makanya barang siapa Mengajak sunnah Nabi Hakikatnya dia Mengajak Allah ta'ala Maka Allah murka Sebagaimana kisah yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Dan kisah ini Sohihah Yaitu ketika Dengan sanat yang sohih itu Ketika Para muhadisun Mereka sedang berjalan Bergegas untuk apa Untuk menuju ke majelis Salah seorang ulama Maka diantara rombongan itu Ada orang yang Suka bercanda Tetapi Candanya ternyata Bukan pada tempatnya Langsung Orang ini mengatakan Apa hati-hati kalian Angkat kaki kalian Jangan sampai menginjak Sayap-sayap malaikat Karena dia apa Dia mengejak hadis Abidarda Yang mengatakan Sesungguhnya malaikat itu Meletakkan sayap-sayap mereka Untuk menghormati Untuk memuliakan Para penuntut ilmu Karena apa Karena para malaikat itu Ridha dengan apa yang Mereka cari Para malaikat sangat memuliakan Para penuntut ilmu Nah orang ini mengajak Oh kalau gitu Hati-hati Jangan sampai apa Kalian menginjak Sayap-sayap malaikat itu Ini mengajak namanya Maka begitu dia mengucapkan itu Langsung kakinya kaku Kakinya langsung Tidak mampu digerakkan Terus dia berdiri disitu Sampai akhirnya Kakinya kering dan jatuh Ini disebutkan Juga oleh para ulama yang lain Di dalam apa Di dalam Hukuman orang-orang Yang mengejek sunnah Orang siapa mengejek sunnah Berarti dia mengejek Allah Ta'ala Karena Rasul menyampaikan tadi Adalah dari Allah Ta'ala Dan juga Apa kisah nyata yang Disebutkan Yang ada seseorang Ketika membaca Hadis Abi Hurairah Yang mana Rasulullah S.A.W. bersabda Hadis Mutafakun Alayhi itu Apabila salah seorang Dari kalian itu Bangun dari Tidurnya Maka Janganlah tangannya itu Dimasukkan Kedalam Bejana Maksudnya Di dalam air Langsung dicelupkan Karena kalian itu Salah seorang Dari kalian itu Tidak tahu Dimana tangannya itu Bermalam Namanya sudah tidur Tidak tahu tangannya Kemana saja Ternyata ada Satu orang Aklani Yang mengagungkan Akal Dia membaca Hatis ini Dia mengatakan Tidak tahu Kenapa Bahwasannya Tidak perlu Tidak perlu Minta maaf Hukumnya Wajib Maka Kita wajib Menyakini Dia hukumnya Wajib Kalau datangnya Adalah Dalam bentuk Dia itu Hukumnya Mustahab Maka kita wajib Meyakini Dia itu Mustahab Tidak boleh Kita berlebihan Sesuatu yang Rasul menjadikan Mustahab Dijadikan Dia itu Jadi wajib Diyakini Itu wajib Ini namanya Hulu Berlebihan Atau Kalau Rasul Menyatakan Bahwasannya Ini adalah Wajib Atau Ini adalah Mustahab Tidak boleh Kita meyakini Dia ini Makruh Sunnah Rasul Dihukumi Makruh Ini adalah Keliru Bahkan kita wajib Menerima dia Sebagaimana Datangnya Sebagaimana Datangnya Bukan berarti Satu hadis Tidak boleh Diterima Tidak boleh Dihukumi Tidak boleh Dipahami Dengan Digabungan Dala-dala Yang lain Maksudnya Adalah Sebagaimana Apa yang Diinginkan Oleh Nabi Bayi Ilahuna Wallahu Ta'ala A'lam